Lanjut di part 2 Setelah alis selesai, bagian kolopak tadi udah aku kasih berak padat ya guys Setelah dikasih berak padat, baru kita masuk ke setahap eye shadow Setahap eye shadow ini aku pake eye shadow dari Trio Shadow dari LT Pro Ini aku pake yang shadenya DARE ya guys, warna orange tuh Ini pokoknya bagus banget dan juga gak ada falloutnya loh guys Packagingnya tuh minimalis banget, jadi gampang banget dibawa kemana-mana Dan juga harganya gak mahal guys Setelah itu untuk bagian bawahnya warna orange Ini aku pake yang Trio Shadow dari LT Pro Shade Darling Ini aku ambil yang warna coklatnya ya Nah ini diblend pelan-pelan sampe semuanya terbauri ya guys Pokoknya jangan patah antara orange dan juga coklatnya Kalau sudah jadi, baru kita buat cut crease-nya Ini cut crease-nya aku pake eyeliner warna putih ya guys Untuk eyeliner warna putihnya nanti ada di caption ya Linknya ada di situ, aku taruh Nah ini diaplikasikan pelan-pelan aja dan juga yang rapi Jangan tebal-tebal karena nanti akan pecah Nah ini diaplikasikan menggunakan kuasnya aja ya Tapi kalau kalian mau pake kuas yang kalian punya Boleh kok gak pake kuas bawah Nah kalau sudah jadi, baru di-set menggunakan eyeshadow shimmer Ini eyeshadow shimmer-nya aku pake dari LT Pro Yang shadenya Darling, trio shadow tadi ya guys ya Bagus banget, jadi nyala gitu loh guys Jadi cut crease-nya tuh terlihat lebih nyata dan juga lebih menonjol Nah kalau sudah diberikan eyeshadow shimmer Bagian belakangnya di-blend lagi menggunakan eyeshadow Yang warnanya coklat tua Nah ini ada di shade Darling nih Kalian bisa beli aja, ini trio shadow udah lengkap banget Warnanya untuk bikin cut crease Pokoknya warna-warnanya tuh kepake semua guys Oke inilah tutorial cut crease yang cepet banget dan juga Senyata itu Nah kalau udah baru aku aplikasikan eyeliner Ini eyeliner-nya aku pake dari Makeover Nah untuk eyeliner kalian aplikasikan dari ujung belakang ke tengah Dan ditarik lagi dari ujung depan ke tengah Jadi ketemu di tengah-tengah gitu guys Selanjutnya baru kalian bersihkan untuk bagian fallout-nya Menggunakan cleansing water Kita lanjut ke part 3 ya